Kata orang sih, jangan berbelanja pada saat Anda dalam kondisi lapar. Karena bisa jadi Anda akan lapar mata. Anda akan beli barang-barang yang sebenarnya Anda tidak butuhkan pada saat Anda sedang lapar. Namun muncul pertanyaan di benak saya, apa sebenarnya yang menjadi penyebab sehingga kita belanja berlebih pada saat kita sedang lapar? Ketika kita melihat buah apel, seringkali kita mendapati ada lapisan lilin yang ada pada permukaannya. Sehingga muncul di pertanyaan saya, kenapa kemudian buah apel itu harus dilapisi dengan yang namanya lilin? Pernahkah Anda melihat orang yang hobi sekali makan, padahal dia baru saja menghabiskan makanannya beberapa menit yang lalu? Dorongan untuk makan ini ternyata disebut emotional eating. Pernahkah Anda melihat orang yang hobi sekali makan, padahal dia baru saja menghabiskan makanannya beberapa menit yang lalu? Atau justru Anda punya teman di kantor yang hobi makan pada saat dia dikejar-kejar deadline? Biasanya mereka menyimpan makanan di bawah laci atau di tas mereka. Nah, ternyata orang dengan kondisi ini biasanya mengalami yang namanya keranjingan makanan. Dan dorongan untuk makan ini ternyata disebut emotional eating. Dan hati-hati, ini merupakan salah satu bentuk gangguan emosi. Pada umumnya, orang makan ketika merasa lapar. Namun, orang yang mengalami keranjingan makan menjadikan kegiatan menggunya makanan sebagai pelampiasan dari perasaan tidak nyaman, terutama jika sedang sedih, bosan, atau kecewa. Namun, ada juga orang yang melampiaskan kegembiraannya dengan makan meski tidak lapar. Pada orang yang mengalami keranjingan makan, kondisi ini sulit mereka kontrol dan hentikan. Hal ini bisa mendatangkan masalah kesehatan. Seperti diungkapkan oleh Jane Jakobsak, ahli gisi dari University of Maryland, 75 persen pengidap kelebihan berat badan adalah penderita keranjingan makan. Kegembukan adalah efek dari yang namanya keranjingan makanan. Biasanya, kegemukan juga akan memperberat kerja otot-otot cerna yang ada pada tubuh. Dan Anda akan mengalami yang namanya kelelahan kronis, sakit ma, naiknya tekanan darah dan kadar kolesterol yang ada pada darah. Dan biasanya, kondisi seperti ini akan membuat organ-organ Anda bekerja melampaui dari kapasitasnya. Selain itu, orang yang keranjingan makan juga bisa mengalami kurang nutrisi. Karena makanan yang masuk bukanlah makanan yang kaya nutrisi, melainkan hanya makanan yang dirindukan oleh pengidapnya. Seperti junk food, whakering, es krim, kripik kentang, gorengan atau pizza yang banyak mengandung lemak dan tinggi kalori. Ketika tubuh diisi dengan makanan yang minim nutrisi, maka tubuh akan menagih terus untuk diisi dengan harapan asupan nutrisi akan bisa terpenuhi. Kondisi ini akan membuat berongan makanan bukan karena lapar menjadi semakin kuat. Kondisi ini juga bisa menggabung konsentrasi Anda saat harus fokus melakukan suatu hal. Nah, di saat Anda menyadari ada gangguan makan tersebut, ada beberapa hal yang bisa Anda lakukan untuk mengatasi hal tersebut. Pertama-tama, pelajari apa yang menjadi pemicu Anda makan meski tidak lapar. Setelah mengetahui penyebabnya, Anda bisa lebih waspada setiap kali dorongan makan itu muncul. Jika dorongan makan masih sulit dibendung, batasi porsinya dan kunyah perlahan. Ambil makanan yang bisa memuaskan keinginan lapar mulut dengan suapan kecil, kemudian kunyah sebanyak dan selama mungkin. Banyak menggerakan mulut bermanfaat untuk menghasilkan hormon anti-stres yang bisa mengurangi perasaan negatif penyebab keranjingan makan. Anda juga bisa mengalihkan keinginan makan dengan kegiatan fisik. Bisa dengan berjalan kaki, berkebun, berolahraga yoga, tai chi, atau kegiatan lain yang bisa memicu banyak gerak. Pilihlah makanan sehat untuk memenuhi dapur Anda. Cari snek sehat untuk jadikan cemilan saat lapar mulut tiba-tiba saja muncul. Berikut ini beberapa makanan yang dapat dijadikan pilihan, karena selain sehat juga bisa memberikan rasa kenyang. Biji chia mempunyai keunikan tersendiri dari biji-bijian yang kecil, bila kena air dapat mengembang. Apalagi bila dicerna dalam perut, langsung memberikan rasa kenyang karena sifatnya yang mengembang, juga membuat awet kenyang. Bisa dicampur dalam minuman dan makanan yang berguna untuk penyerapan nutrisi. Oatmeal Sarapan pagi dengan oatmeal dapat membuat Anda kenyang lebih lama, sehingga tidak merasa terlalu lapar di antara waktu makan pagi dan makan siang. Maka keinginan ngemil menjadi terkendali. Jeruk Selain memiliki kandungan vitamin C dan vitamin lainnya, jeruk juga menimbulkan rasa kenyang. Saat mengkonsumsinya, jangan singkirkan lapisan putih seperti serabut yang membukusnya, karena itu mengandung pektin, karbohidrat kompleks yang mengubah tekstur makanan menjadi gel, sehingga cukup mengenyangkan. Buah pir juga bisa menjadi pilihan karena mengandung pektin. Konsumsi pir secara rutin bisa membantu melancarkan pencernaan, menurunkan kolesterol dan mengatur penyerapan gula pada tubuh. Kacang merah Kacang merah dan juga kacang-kacangan lain dapat mengunyangkan perut. Selain itu, kacang merah dapat menjadi makanan pengganti nasi atau kentang. Caranya rebus dan tumbuh kacang merah, teksturnya yang pekat dapat menjadi pengganti protein dari daging. Sayur Oyong Sayur Oyong merupakan jenis sayuran yang kaya serat dan rendah kalori. Sayur ini mudah menimbulkan rasa kenyang, sehingga cocok bagi Anda yang sedang menjalani proses diet. Rumput laut atau nori juga banyak mengandung serat. Biasa digunakan sebagai pembungkus susi. Saat memilih nori, pastikan nori tidak diberikan tambahan garam atau perasan buatan. Kata orang sih, jangan berbelanja pada saat Anda dalam kondisi lapar. Karena bisa jadi Anda akan lapar mata, Anda akan beli barang-barang yang sebenarnya Anda tidak butuhkan pada saat Anda sedang lapar. Namun muncul pertanyaan di benak saya, apa sebenarnya yang menjadi penyebab sehingga kita belanja berlebih pada saat kita sedang lapar?